Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai ritual Jokowi di titik 0 IKN Kalimantan Timur karena kalau kita lihat seremonial hari ini cukup menarik untuk kita tonton teman-teman dimana semua kepala daerah ini membawa air dan tanah dari wilayah masing-masing, jadi dari Papua sampai Aceh ini gubernernya membawa air sekitar 1 liter dan tanahnya 2 liter dibawa ke IKN, kemudian disana dimasukkan dalam kendi besar teman-teman, di dalam kendi besar kemudian air dan tanah dimasukkan disitu maksud dan tujuan menurut saya adalah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara seluruh Indonesia ini disatukan di IKN dengan simbol membawa tanah dan air tetapi teman-teman ada beberapa orang yang berpendapat kenapa kok tidak hanya Pak Anies Baswedan dan Jokowi saja yang melakukan ritual itu karena IKN itu sebenarnya kan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur harusnya cukup Anies dan Jokowi saja yang melakukan ritual itu karena ini pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ada yang berpendapat seperti itu, karena memang pada saatnya ini kan memindahkan ibu kota negara tetapi Jokowi melibatkan seluruh gubernur se-Indonesia untuk datang ke IKN dengan memberikan simbol tanah dan air dimasukkan dalam kendi Nusantara tersebut nah yang menarik teman-teman dari pemberian tanah dan air ini yang kita sorot adalah Pak Anies Baswedan membawa tanah bekas gusuran Basuki Cahayapurnama di kampung akuarium jadi ibu-ibu kita lihat di videonya itu teman-teman mengeruk tanah kemudian memasukkan dalam sebuah tempat dan tanah ini akan dibawa Pak Anies Baswedan ke IKN lalu apa hal yang bisa kita petik pelajaran dari tanah dan air yang dibawa Pak Anies Baswedan yang berasal dari gusuran Ahok ini nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita dari Fajar Online teman-teman bahwa tanah dari korban gusuran Ahok Anies Baswedan mengatakan semoga IKN tidak memarginalkan rakyat kecil wow ini pesan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan karena bagaimanapun juga teman-teman orang yang digusur itu sakit menyakitkan karena apa masyarakat yang sudah bertempat tinggal di sana ini kan cukup lama kemudian dengan dalih untuk penertiban dengan dalih ini tanah negara maka dilakukan penggusuran nah ini tidak ada ampun mereka digusur dan ini pesan Pak Anies supaya IKN yang dibangun di Kalimantan Timur ini tidak memarginalkan masyarakat seperti yang dialami oleh masyarakat Kampung Aquarium korban penggusuran dari Basuki Cahaya Purnama oke teman-teman kita baca berikutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah dari Kampung Aquarium ke Jamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk dibawa ke lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Kampung Aquarium adalah kampung yang pernah digusur oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada 25 Mei 2015 kini Kampung Aquarium jadi kampung susun yang megah dibangun oleh Anies Baswedan jadi Kampung Aquarium digusur Ahok kemudian terjadi Pilkara DKI Jakarta dan akhirnya terpilih Pak Anies Baswedan kemudian Pak Anies mengambil alih Kampung Aquarium dibangun rumah lagi rumah susun yang cukup megah jadi ini luar biasa teman-teman keperpihakan Pak Anies kepada warga masyarakat DKI Jakarta pagi ini rakyat kebanyakan yaitu ibu-ibu warga kampung Aquarium di pesisir Jakarta Utara mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN kata Anies Baswedan lewat media sosialnya dikutip Senin 14 Maret 2022 Anies berharap bahwa tanah dari kampung Aquarium di IKN nanti diharapkan agar dalam pembangunan IKN tidak memarjinalkan rakyat kecil tanah dari kampung Aquarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan katanya dia berujar dia berujar bahwa kembalinya kehidupan masyarakat ke kampung Aquarium menjadi simbol atas kembalinya kita kepada cita-cita dasar pendirian republik ini yaitu untuk melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ucap Anies Baswedan dia berharap tanah yang dicangkul oleh para ibu-ibu kampung Aquarium itu kelak akan dibangun kota baru yang kelak menjadi ibu kota yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita berdasar atas republik ini warga kampung Aquarium mengumpulkan tanah untuk dibawa ke IKN itu teman-teman ibu-ibu terlihat kompak sekali menggali tanah untuk dibawa ke IKN oleh gubernur DKI Jakarta dan ini adalah satu pesan bahwa membangun sebuah kota membangun ibu kota seperti IKN jangan sampai memarjinalkan meminggirkan rakyat yang ada di sana itu pesan karena pelajaran itu diambil ketika ada pembangunan di Jakarta kemudian terjadi penggusuran di kampung Aquarium ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat warga kampung Aquarium karena mereka bertempat di sana cukup lama harusnya pemerintah itu memberi fasilitas kalaupun itu katakanlah tanah negara tanah pemerintah maka buatkan kampung yang lebih baik dan ini bisa menjadi wilayah itu menjadi wilayah yang bersih menjadi wilayah yang nyaman bagi masyarakat yang ada di sana seperti contohnya yang dilakukan Pak Anies Pasbidan kalau misalkan kampung Aquarium ini misalkan tidak bersih ataupun kotor maka disulap oleh Pak Anies menjadi kampung yang bersih menjadi kampung yang nyaman dengan dibuat rumah susun ini contoh teman-teman nah itu teman-teman yang terjadi di kampung Aquarium jadi masyarakat kampung Aquarium tentu berbahagia dengan hadirnya sosok pemimpin seperti Pak Anies Pasbidan yang memberikan rasa kebahagiaan bagi mereka bagi anak-anak bagi orang tua yang punya pekerjaan ini tetap bisa pekerja karena apa beliau hadirkan rumah susun di sana paling tidak itu teman-teman yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu memberikan rasa nyaman damai kemudian membuat bahagia warga masyarakatnya sesuai tagline dari Pak Anies Pasbidan maju kotanya bahagia warganya itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses dan adu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati